Halo teman-teman, pada soal berikut ini diberikan sebuah peragaan yang ditampilkan pada garis bilangan seperti yang dapat kita lihat pada layar kemudian pertanyaannya ialah tuliskan kalimat matematika yang sesuai dengan peragaan tersebut nah maka untuk menyelesaikan soal ini kita harus pahami terlebih dahulu maksud dari peragaan yang diberikan nah disini garis bilangan ini dimulai dari 0 kemudian berakhir di 100 nah kemudian disini dapat kita lihat bahwa terdapat sebuah benda yang melompat nah dapat kita lihat seperti ini bahwa titik awal lompatannya itu berada di titik 0 dan berakhir di 80 nah dapat kita lihat juga bahwa untuk sampai di 80 benda tersebut melalui beberapa kali lompatan nah maka pertama kita harus tahu dulu seberapa jauh lompatannya nah maka kita lihat bahwa titik awal di 0 kemudian melompat hingga ke 20 sehingga dapat kita tuliskan bahwa pada lompatan pertama itu jaraknya atau jauhnya lompatan itu adalah positif 20 karena apa? karena positif itu menunjukkan arah disini bisa kita lihat bahwa tanda yang itu ke arah kanan artinya bernilai positif kemudian 20 ini jaraknya nah untuk membuktikannya kita jumlahkan 0 ditambah 20 itu hasilnya 20 kemudian dari 20 ke 40 itu juga bertambah 20 kita buktikan 20 ditambah 20 itu hasilnya 40 nah berlaku juga untuk lompatan berikutnya ditambah 20 dan ditambah 20 kita buktikan bahwa 40 ditambah 20 itu hasilnya 60 kemudian 60 ditambah 20 80 nah maka pertama kita peroleh bahwa jarak setiap lompatan jarak setiap lompatan adalah sejauh positif 20 atau berarti sejauh 20 langkah ke kanan kemudian kita hitung banyaknya lompatan nah dari 0 ke 20 itu satu lompatan 20 ke 40 dua kali lompatan 40 ke 60 tiga kali lompatan 60 ke 80 itu empat kali lompatan sehingga dapat kita tuliskan bahwa banyaknya lompatan banyak lompatan adalah 4 kali kemudian kita lihat lompatan berakhir di mana ya kan kita tuliskan di sini lompatan berakhir nah kita lihat bahwa ternyata lompatan itu berakhir di 80 ya kan maka kita tuliskan lompatan berakhir di bilangan 80 nah maka dari sini sudah bisa kita buat kalimat matematika yang sesuai dimana tadi dikatakan terdapat 4 kali lompatan maka kita tuliskan 4 dikali jarak setiap lompatan itu positif 20 maka 4 dikali 20 itu sama dengan lompatan berakhir di mana nah lompatan berakhir di 80 maka ini sama dengan 80 maka dapat kita simpulkan bahwa 4 dikali 20 itu sama dengan 80 maka kalimat matematika itu ini 4 dikali 20 sama dengan 80 yang berarti banyaknya lompatan itu 4 kali dengan jarak setiap lompatan itu 20 dan berakhir di 80 puluh 20 sampai jumpa envah